Selamat pagi anak bapak semua. Selamat bertemu kembali. Kita masuk pada materi pembelajaran bola besar lanjutan. Kalau yang pertama kedua waktu itu kita belajar yaitu tentang sepak bola. Yang berikut ini adalah tentang bola poli. Apa kabar anak bapak semua? Sehat-sehat semua ya? Ya, tetap semangat anak ya walaupun kita belajar jarak jauh dari rumah. Tapi harapan bapak kita tetap semangat. Baiklah anak bapak sekalian. Hari ini kita mempelajari tentang permainan bola besar bola poli. Nah di dalam pembelajaran bola poli kita mempelajari ada beberapa macam teknik dasar. Supaya dapat kita bermain bola poli dengan baik dan benar. Nah di antaranya teknik dasar yang pertama adalah yaitu serpis. Serpis itu adalah memukul bola. Setiap untuk mengawali permainan diawali dengan serpis. Serpis menurut PBPSI adalah pukulan bola yang dilakukan dari garis belakang lapangan. Permainan melampaui net ke daerah lawan. Serpis dapat dilakukan dalam beberapa cara. Di antaranya adalah ada serpis bawah yang merupakan dilakukan dengan cara memukul bola dari bawah. Permainan menggunakan serpis ini biasanya adalah untuk pemain pemula. Nah itu sangat gampang caranya anaknya. Lihat seperti digambar yaitu dengan cara tangan kiri memegang bola. Kemudian tangan kanan diayun dari belakang sampai menyentuh bola untuk melewatkan bola ke daerah lawan. Yang berikut adalah ada serpis atas yaitu pukulan permulaan dengan cara memukul bola dari atas kepala. Dengan cara memukul dari atas kepala. Nah seperti digambar yaitu dengan cara melambungkan bola di atas kepala. Kemudian telapak tangannya dibuka. Salah satu kaki di depan dipukul bola mengarah ke depan. Kesasaran daripada lawan. Kemudian ada serpis samping. Merupakan langkah memukul bola daerah serpis dengan siga berdiri, menyamping, dan berat badan, condong ke kanan. Kemudian ada serpis lompat. Yang biasa juga disebut ini adalah jump serve. Jump serve. Pukulan dengan melompat setelah bola dilampungkan. Ini biasanya adalah untuk tujuan pemain supaya regu lawan untuk sulit mengembalikan daripada bola serpis. Nah kemudian ini tadi serpis samping. Seperti digambar yaitu dengan cara menyampingkan. Menyamping. Menyampingi bola. Menyampingi bola. Selanjutnya anak bapak kita masuk pada tanya dasar yang kedua yaitu passing. Passing. Passing itu adalah memukul bola. Ya, memukul bola. Passing ada dua macam. Yang pertama ada passing bawah. Usaha atau upaya seseorang pemain dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk memberikan bola kepada teman. Secepatnya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Passing dikelompokkan menjadi dua. Yaitu ada passing bawah. Digunakan apabila bola yang datang rendah. Baik untuk diumpan ke teman maupun ke lawan. Nah seperti digambar. Nah lihat sikap tangan, kemudian sikap kaki, posisi badan. Nah perkenaan bola itu yaitu diantara pergelangan tangan dengan siku. Nah ya. Nah lihat seperti digambar. Oke. Yang berikut adalah passing atas. Passing atas gerakan mengumpan dengan menggunakan jari-jari kedua tangan. Passing atas dilakukan apabila bola datangnya di atas atau melambung. Nah lihat seperti digambar. Sikap tangan. Kemudian nah perkenaan jari tangan itu. Nah ya. Sepuluh jari di sisi daripada jari tangan untuk menyentuh bola. Jadi bukan kelapak tangan. Nah seperti yang digambar. Kemudian teknik dasar yang ketiga adalah smash. Smash adalah bentuk serangan yang paling banyak dipergunakan untuk serangan dalam upaya memperoleh nilai suatu tim. Bertujuan agar bola mendarat di darah lawan tanpa bisa di blok. Ya. Supaya regu lawan susah untuk mengembalikan bola. Langkah dasar tersebut adalah awalan, lompatan, ainan, pukulan bola di darah dan posisi mendarat. Nah seperti digambar mulai dari awalan lari. Kemudian melompat, melayang, sampai kepada memukul bola. Nah dan pendaratan. Kemudian teknik dasar yang keempat yaitu blok. Blok itu adalah menahan serangan lawan. Membundung. Menggagalkan serangan lawan dengan cara membundung rintangan yang paling efektif. Blok digunakan oleh pemain untuk menahan serangan yang dilakukan oleh lawan. Nah seperti ini digambar. Ini ada dua orang blok. Ya dua orang blok. Nah supaya lawan susah untuk melewatkan bola. Jadi ditutup oleh dua orang. Nah inilah untuk teknik dasar dalam permainan bola poli. Nah jadi diantara empat, teknik dasar bola poli itu. Mulai dari service passing smash block. Nah untuk di tingkat sekolah. Ya minimal kita bisa melakukan service dan passing. Nah itu dulu. Nah kalau sudah bisa itu berarti kita sudah dapat bermain bola poli. Nah setelah kita mempelajari tentang teknik dasar. Nah kemudian kita juga perlu untuk mengetahui tentang posisi daripada pemain bola poli. Nah diantaranya adalah posisi itu adalah permainan nomor satu dinamakan dengan server. Nomor dua dinamakan dengan speaker. Ketiga dinamakan dengan set-upper atau toser. Keempat adalah dinamakan blocker. Yang kelima enam dinamakan libero. Jadi enam. Nah enam pemain itu masing-masing daripada pemain itu adalah punya fungsi, punya tugas masing-masing. Mulai dari pemain satu sampai dengan keenam. Kemudian server, yaitu pemain yang memulai permainan dengan memukulkan bola ke pihak lawan. Yaitu memulai service, itu server. Kemudian spiker atau spike ya adalah pemain yang bertugas memukul bola agar jatuh ke daerah lawan. Yang melakukan pukulan keras di atas net. Kemudian libero. Libero adalah pemain bertahan yang memiliki kebebasan untuk keluarkan masuk tapi tidak boleh melakukan smash. Nah, sesuai dengan posisinya tadi. Kemudian yang berikut adalah toser. Adalah pemain yang bertugas mengumpankan bola ke rekan-rekan satu timnya. Nah, itu toser. Itu biasanya di antara enam pemain itu sudah ada orang-orang tertentu yang bisa khusus untuk melakukan toser. Kemudian yang terakhir adalah blocker. Pemain yang pada dasarnya bertugas menahan serangan dari smash. Tim lawan tapi juga dapat bertugas sebagai spiker. Melakukan smash. Jadi bisa dua fungsi dia. Bisa juga dia melakukan daripada block. Bisa juga melakukan daripada smash. Nah, demikianlah untuk dapat sebagai bahan pembelajaran kita. Mulai dari teknik dasar, kemudian tentang posisi pemain. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang peraturan-peraturan pada permainan bola poli yang selanjutnya. Nah, ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. D, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk bola poli, ya mudah-mudahan anak bapak bisa memahami. Nah, kemudian sebagai tambahannya juga, ya boleh anak bapak buka di buku paketnya. Nah, situ juga sudah jelas tentang kegunaan daripada teknik dasar permainan bola poli. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Tetap semangat belajar. Terima kasih.